Pemirsa ribuan relawan tim pemenangan Ganjar Mahfud sepulau jauh hadiri rapat konsolidasi di Kemayoran Jakarta. Pertemuan itu untuk memastikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sebanyak 2.500 relawan pendukung pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sepulau jawa menghadiri rapat konsolidasi nasional di Kemayoran Jakarta sedim siang. Rakornas juga dihadiri oleh Ketua Umum dari Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Dalam Rakornas ini relawan menerima pemaparan dari sejumlah instansi diantaranya KPU, Bawaslu dan Komnas HAM. Pemaparan tersebut untuk menghadapi masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencananya akan memberikan penghargaan atau pengarahan maksud kami kepada relawan untuk menjalankan kampanye dengan solid dan bersinergi. Memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pemilu 2024. Para relawan dengan sejumlah peraturan yang sudah disiapkan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Nah yang ketiga tentu ini adalah hal yang paling penting karena dalam Rakornas ini juga akan dibicarakan hal-hal strategis apa saja yang harus dilakukan oleh para relawan terkait dengan upaya pemenangan pemilu 2024. Dan untuk mengetahui informasi selekapnya kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di J-Expo Kemayoran Jakarta. Selamat sore Muharlin, bagaimana kondisi Rakornas relawan sepulau Jawa ini? Selamat sore Jila dan juga pemirsa ini terlihat dari dibelakang saya ribuan si Patisan dan juga relawan dari pasangan presiden dan calon presiden nomor urut tiga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang berasal dari seluruh daerah di Pulau Jawa menghadiri rapat nasional yang dimana sejak pagi hari ini ribuan masa ini sudah terlihat memenuhi acara Rakornas yang digelar di HB J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam agenda rapat koordinasi nasional ini terus dihadiri juga oleh masing-masing dari para ketua umum pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud diantaranya ada ketua umum PDIP Megawati Soekono Putri lalu juga ada ketua umum dari Partai Perindo yaitu Haritan Husin Bio lalu kemudian ada perwakilan dari P3 yaitu dari ketua wakil ketuanya lalu juga ada perwakilan dari Partai Hanora. Selain itu juga ada jajaran dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Jelah dan juga pemirsa ini jelang dimulanya kampanye hari pertama yang dimulai selasa esok hari. Dalam acara ini nantinya masing-masing dari para ketua umum Partai juga akan memberikan arahan kepada para relawan yang hadir diantaranya mengenai lingkup segmen kerja dari para relawan yang diantaranya para relawan ini menggarap lingkup pemilih muda, buruh tani, kelompok agama, akademisi dan juga media sosial termasuk juga arahan, pembekalan dan masukan mengenai pandangan-pandangan agar bisa menyatukan persepsi serta gerakan dinamis dan terukur dari para relawan. Melalui rapat ini juga nanti akan dikeluarkan rekomendasi yang akan menjadi pedoman bagi para relawan. Hal ini tentunya juga untuk demi memenangkan pasangan Ganjar Panowo dan Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tadi meluncurkan hotline di mana hotline ini diperuntukkan untuk aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat jika nanti ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan selama masa kampanye. Tadi juga sempat ada pemaparan dari Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu yang memberikan arahan mengenai berjalannya pemilu nanti agar bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu dan juga tidak ada pepecahan antar kubu. Jila dan juga Pemerintah hingga saat ini rapat masih berlangsung dan kita masih memantau terus agenda rapat koordinasi yang rencananya ini digelar hingga malam nanti. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kembali ke Jila di studio. Baik terima kasih Mualin atas laporan Anda langsung dari Kemayoran Jakarta. Selamat bertugas kembali.